Selamat sore, jumpa lagi dengan saya dari oldtutorial.net Kali ini kita akan membahas tentang cara merubah Sebuah gambar bitmap menjadi vektor Kita ada gambarnya, karena ini momennya adalah sebentar lagi buan puasa Saya akan merubah sebuah gambar bitmap Sahrusyam Ramadan Nah ini akan saya ubah menjadi vektor Nah biasanya perubahan dari bitmap ke vektor ini Ada beberapa tujuan Yang pertama salah satunya adalah mungkin mengambil daripada tulisan Sahrusyam Ramadan dan membuang backgroundnya Atau ingin backgroundnya itu diganti warna Tapi penggantian ini dilakukan di Corel Pro 11 Ataupun perubahan-perubahan yang lainnya Nah disini saya akan mencontohkan bahwa gambar bitmap ini akan saya ambil tulisannya Sahrusyam Ramadan Nah backgroundnya akan saya buang Nah salah satu caranya adalah merubah daripada gambar bitmap ini menjadi vektor Kita klik trace Kemudian disini banyak sekali lain art logo Nah ini kita pilih sesuai dengan kebutuhan tentunya ya Sesuai dengan kebutuhan Nah Mana settingan yang pas Sesuai dengan yang diharapkan ini adalah yang asli Ya Ini yang asli Kalau ini adalah vektornya ya Ini adalah vektornya Ya jadi kelihatan sekali kalau Kalau apa namanya Warna-warna daripada Daripada objek ini Ini Memerupakan bentukan dari Bentukan daripada sebuah kurva Kalau ini adalah Sebuah piksel ya Nah ini seperti ini Oke Ya Karena Saya katakan tadi ya Karena saya Hanya akan mengambil tulisan Sahrusyam Ramadan Maka kita cari Kita cari Sebuah peraturan Atau settingan yang Tepat Coba kita Pakai black and white Ya Kemudian Remove background Seperti itu Ya Remove background kita checklist Automatic Just color Nah ini secara otomatis Kemudian Kita pilih Remove call from entry image Nah seperti ini Maka Apa namanya Background putih tadi Itu juga sudah Hilang Nah ini Yang ada adalah tulisan Sahrusyam Ramadan Dan beberapa Sisa-sisa background yang Lain Nah karena ini yang Saya butuhkan adalah Hanya sekedar Sahrusyam Ramadan Kalau Anda Membutuhkan backgroundnya ya Cari saja Kita coba Satu persatu Daripada settingan Yang tepat Silahkan Anda Berkreasi Silahkan Anda Berimajinasi Dan dicoba Satu persatu Coba sekarang kita klik Oke ya Kita klik oke Seperti ini Nah Disini maka akan ada Dua objek ya Objek yang pertama adalah Tentunya adalah Objek yang asli Nah ini Ini adalah gambar Bitmapnya Sedangkan yang ini Adalah vektornya ya Ini masih di group Kita lepaskan Atau ungroup all Kemudian Kita pilih Ini saja ya Kita pilih Ini ya Kita pilih Sahrusyam Ramadan Kita geser ke sini Karena itu yang akan kita butuhkan Dan yang lainnya kita buang Yang lainnya kita buang Ini juga kita buang Kita zoom Ini juga kita buang Seperti ini Seperti ini Nah ini sekarang sudah Bisa dikasih warna Beda dengan ini tadi Kita klik Kita kasih warna Black 70% Juga tidak bisa Berbeda dengan ini Kita kasih black 70% Nah maka dia Berubah Ya Inilah Fungsi daripada Salah satu tujuan Perubahan dari gambar Bitmap Tergambar Vector Demikian Sampai jumpa Dengan tutorial selanjutnya Selamat Sore Terima kasih telah menonton Terima kasih.